hai 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 halo teman-teman berikutnya lagi bersama saya si mantul mata betul teman di dunia saya tahu itu tutorial ya tutorial cara membuat api abadi di microphone widi dan teman-teman di microp kita bisa membuat api abadi demennya Wow what oke teman lagi-lagi skin kita gak bisa diganti mohon ya ini ngasih banget ya tiba-tiba di gausah diganti ya jadi teman disini gue juga bakalan bahas cara membuat api abadi di microp ya nah keberapa terus mungkin belum tamu anda juga ada berapa saya tambahkan di setiap langsung tambahkan untuk bonus nama ya kalau sa mabahas api abadi kasi bakal lebih cepat ya nanti sabah kambahas yang lain juga mo ya na percuma portal yang lain-lain manis bakal sabah sini mo nyo dan ya neslim banget naman skin kita gawin si diganti ini parah banget mo ya atau kenapa skin ini telah kadang gawin sa diganti iya man ngeslim banget teman-teman ya oke teman-teman dari pada setiap bacut mulu ya namanya kita langsung mula ya namanya let's go my friend oke teman-teman yang pertama yang saya akan membahas itu cara membuat api abadi demen mikrofon kita sini nah dan sini juga disambil membuat api biru di microp ya mungkin beberapa teman-semua enggak mengetahui kalau di microp kita bisa membuat api biru man wah ini keren banget menjamin bagus mo ya jadi jika sih salah satu fakta di microp yang berasal saya ungkapkan ini aja dalam eksperimen saya ya man walaupun ada yang tahu mo ya nah atas ini taruh begini eh taruh begini taruh begini mo ya Nah yisto dan kita bisa menghidupkan api disini biarnya nah mungkin mereka semua enggak mengetahui kalau kita bisa buat api abadi ya nanti-dum-dum nah kita udah bisa membuat api dan kita berpikir api ini enggak bakal bertahan lebih lama man ya dari teman-teman di microp ini kita bisa buat api ini lebih lama ya Nah kalau kita nah disini ada dua blok yang bisa buat api abadi man itu blok bakma blok dan juga netherite netherite nether mana yang tahu blok ini man bisa buat api lama banget ya Nah udah nggak usah ya saya bahkan membukti api ini yang enggak pernah padam ya Oke tapi saya bilang enggak pernah padam karena kan api ini udah saya buat selama bertahun-tahun ya udah selama udah selama setahuman ini apinya enggak ada padam ya Nah ini udah selama setahun-tahun ya Nah ini udah selama setahun-tahun ya Nah ini udah selama setahun-tahun ini juga saya bakal buat api biru mohon ya wali keren banget ya tidak minum ya tidak minuman nah kita kembali lagi saya patah di mayatang lagi Oke kita kembali lagi sini ya kita tempat ini ya Nah itu melibu teman bakal bingung loh kebisa Bang ya Nah ini fakta di microp ini kalau mungkin berapa teman yang yang suka di nether suka beli nether teman nggak sadar kalau ternyata blok ini bisa buat apinya jadi abadi yang harus timnya nether nah dan kedua kita bisa buat api biru mohon ya tum 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 widi akhirnya aja Nah sudah sih udah kemarin ya tentang api ini kemarin cuma saya baru biarkan sekarang biar maaf ya dan ternyata man api biru ini juga bisa bertahun-tahun sampai tua walaupun apapun teman-teman ya kita bisa buat api ini hidup selamanya man-man gunakan blok sul-sil atau jiwa dan sol-sen atau pasir jiwa mana kita bisa buat api abadi mula keniman buh kelihatan man wuh mantap maya berbiasa teman oh my god wow oke dan sekarang kita mudik biar nah kita eh hancur lagi tuh oke sabar baik kita terlindung nah itu oke tawar begini nah ini cukup banget tuh dalam survival ya kalau teman-teman memiliki bloknya cukup banget untuk penerangan rumah ya Nah bisa gunakan magma magma ini ada di overworld ya atau di Minecraft ya di misi ya awal transpon menyaitu teman-teman ya Nah kalau tiga blok ini hanya ada di negerom ya seperti sol-sen sol-sil dan negerom ya hanya ada di negerom ya Nah juga naik gue sih gue menyangkam kita bisa buat api ini enggak pada padam sampah bertahun-tahun ya sampai tua ya udah misalkan kita taruh lagi sini biar nah taruh ini urbiasa mah ini pak tamu ya pakta yang berhasil ngongkapkan di Minecraft ya walaupun udah udah jangan tahu mohon ya tapi nggak papa moja nah kita begini kita mudik biar luantuknya lebih bagus dan GG ya oke sabar ya oke nice Hai kewan tool dan kita buat lagi mana ya Nah takkan api yang gratis ya biasa kalau yang lain nih bisa apa ya apinya langsung padam ya Nah kalau disini ini kesempatan buktinya kita tunggu eh sabar ya sabar tunggu nah di kan dari tadi enggak mati banyak lihat nah kelihatan ini manja padamnya bakal sebentar ya oke sabar ya tunggu nah ini pak tamu di Minecraft ya kita bisa buat api abadi ya atau sehingga api yang bisa mati selama bertahun-tahun dalam jawab nah teman dia mati ya mas dah kan tinggal semakin dari tadi moja nah jadi ada empat blok maya bisa buat api abadi ya seperti blok magma yang bisa buat api merah dan juga neder bisa buat api merah yang tak pernah padam ya dan juga blok sosial atau tanah jiwa bisa juga buat api abadi yang berwarna burung ya dia solstrain atau bahasa jiwa juga bisa membuat solstrain yang gak pernah padam ya tanpa bertahun-tahun-tahun ini sudah saya beruntungkan ya sudah saya beruntungkan dan next menurut lagi mana tentang ini ya manja mungkin berapa tahu semua enggak tahu ya enggak tahu ini kita taruh dulu sini nah nah kan di video lama gue mana di video gue cara menghidupkan dan memastikan pengguna itu ada yang berkomentar Bang benar sih cara memastikan api unggun ya saya bingung bang menggunakan supaya untuk memastikan api unggun mana mungkin teman-teman ada yang bingung ya di video lama gue di tahun dulu puluhan nah ada masih bingung ya benar sih cara menghidupkan api ini ya manja ada juga ada cara memastikannya maya nah oke di teman jangan bingung jangan bimbang ngayonannya kita begini nah nah jadi kita bisa menghidupkan pengguna menggunakan supapakun ya nah supin juga bisa nah sup kayu sup lagi kumala sup kayu juga bisa maya nah kadang-kadang ada yang bingung maya di video lama aku kemarin maya bahkan kemarin sih lama maya nah terus kita ambil lagi bahannya di sini maya kita ambil dan ternyata manya eh bursi hilang bernama file SP kini cinta bisa menghidupkan api man lihat dum dum wadadidaw ternyata bisa menghidupkan api namanya what inilah sangat luar biasa maya kita juga kita bisa juga dari sini kita juga bisa menggunakan api menggunakan bom api maya nah juga bisa nah kita menggunakan scoop batu juga bisa manah nah bisa maya nah kita bisa menghidupkannya nah dan juga yang bagi saya heran kenapa ya buku ya file SP kini bisa menghidupkan api ya umur biasa biar nah nah kita juga sih bisa mereka menggunakan scoop BC nah bisa juga punya nah bisa menggunakan scoop apapun ya nah nah bagi teman-teman yang masih bingung dan bimbang manalah kita bisa mematikan menghidupkan menggunakan bisa menekan apa ya ya pengguna menggunakan ini ya Nah karena kan ada yang lama gue itu bingung banget ya kemarin dia bilang ya gitu ya Nah dia juga sekarang wan kita juga bisa maya menghidupkan pulut mhidup pulut lagi menghidupkan tinte menggunakan ini ya menggunakan apa ya buku sendiri teman-teman ya ya sabar ya sabar ya sabar tadi daw kita juga coba ambil creeper apakah bisa ya oke kita coba pak creeper oke doom nah bisa teman-teman ya wah ini keren banget mah kita bisa menekan tinte menggunakan buku sihiram ya wah tadi daw ini keren banget man ya kita sabar lagi nah sabar katunggungan nya kaya meleduk man ya war uh mantap ya yang nabisa teman-teman ya oke man kita juga bisa menekan tinte menggunakan ini man ya nah bumi api man ya duro wuuh bisa man ya mantap man ya huh mantap dia man ya wuuh oke oh sapi juga kena ledakan man ya hehehe nah kita coba dengan creeper apakah bisa man ya oh ya saya lupa man ya sabar kita buat dulu ini oke nah sabar killper apakah bisa man ya oke saya tanggap bisa man ya nah gak bisa man ya ini wuuh bampir juga sih gak bisa man ya berarti cuma bisa ini man ya nah kita juga bisa ini man ya dan aku pikir tadi bisa man ya saya tanggap ya nah nah ini baru bisa man ya oke duel meledaknya ya ini lebih cepat ya nah ini keren banget man dia juga ada hal keren juga manis yang yang belum saya buka kan ya man baru-baru ini man ya nah saya buka kan nah ini yang bikin seheran kubisam ya buku sendiri bisa menghidupkan tinte man ya wow bisa man ya oke heran man kubisam ya nah dan next man kita bahas yang terakhir yaitu nyata man kita bisa menghidupkan portal ya menggunakan bom api man wadah tidak oke heran ini nah kita taruh di sini man kita taruh di man ternyata kita bisa menghidupkan portal yang menggunakan ini man ya wah luar biasa man ya ini sangat wah geng geng main kalau kita lihat eh ini oke kurang man ya kurang oke kita buat lagi begini nice dan serta man bun api ternyata juga bisa membuat full time ya tunggu mantap man kita bisa menghidupkan portal gunakan bom api ya tapi bambu ini kalau nggak salah lumayan langkapan kalau di survival kalau kelebihan tidak bisa diambil maya nah kadang kan bom api ini lumayan langka biasa kadang kan saya jarang menemukan bom api ya jarang banget nah hanya menemukan armor gulam ya saya sering temukan ya nah ini wah mantap betul ya keren lagi widi woset ya nah ini warna bisa bagus banget ya kalau buku sini sih nggak bisa menghidupkan portal ya karena berbeda mo ya nah adalah mo ya kita bisa menghidupkan portal wadah dididaw ini keren banget ya nah ini hal yang saya temukan dalam eksperimen nah jadi tidak sepuluhnya nih hasil eksperimen ku ya atas bagian ini sih gak sengaja saya temukan bagi itu mo ya nah ok teman-teman wadah main telema tutorial jelam buat api abadi di Minecraft ya dan nilai 100% berhasil ya no Eden no host mo ya nah ini selesai benar mo ya nah ini teman-teman bisa tiru untuk sekarang ya kalian bisa terus sekarang di Minecraft bedrock mo ya kalau dia pasti saya nggak tahu mo ya nah karena kan ya walaupun sekarang oh mojang ingin menyembahkan fitur java dengan bedrock mo ya nah oh fitur bedrock dengan java ya mungkin menyembahkan fitur java dengan bedrock ya kalau terbalik maaf ya dan itu bagus banget jadi teman bisa uji bisa coba mo ya di Minecraft java ya jadi nggak salah teman-teman coba coba di Minecraft ya nah ini benar-benar bisa ya dan daripada teman-teman daripada sekarang ini ke teman-teman dari sekitar ya kalian tahu saya mau ke situ tutorial ya tutorial ini hasil eksperimen ku ya walaupun bisa dibilang 50% hasil eksperimen ku 50% hasil setelah sengaja saya temukan youtube ya nah atau di serialnya jt22 nah oke teman-teman yang menyebut channel jt22 man karena siya adalah fansnya jt2 atau bisa dibilang subscribernya jt22 man ya oke ini bagus banget teman-teman semua yang ya ingin menghidupkan api di Minecraft yang tanpa padam ya tanpa padam ya bayangkan aja ya nyata di Minecraft kita punya api yang nggak pernah padam ya nah bisa teman-teman survival kan teman-teman bisa mencari magma block ya magma block ini ada di ruinate portal ya dan juga nether ada juga sih di ruinate portal ya atau portal runtuhan ya teman-teman bisa menemukannya ya teman-teman teman-teman dan ternyata juga mencari-teman bom api bisa menghilangkan portal dan juga sih ada yang teman-teman nggak perlu bertanya lagi ya teman-teman kemarin mana sih cara mematikan punggung bang menggunakan suku apa karena kan ada yang kemarin bingung banget ya yang ternyata sih mencari ke scope dan tadi kalian bisa mematikan punggung menggunakan scope apa-apun ya teman-teman kayu, batu, besi, bull, dan delian atau teman-teman juga bisa mematikan api umpun ya dan yang bikin gue heran man kenapa buku bisa ya buku sihir yang file aspek bisa membutuhkan tinti dan api umpun ya diururusam ya Minecraft luar biasa ya kawan-kawan pukul kesehatan agar kita bisa lihat terus terkenal dan semua dan juga tahu yang tutorial terlalu untuk APRD di Minecraft ini bagus banget ya dan semua wulv, wulv no added no hoax teman bisa coba untuk survival ya, ini suka banget untuk survival ya teman teman, semua, 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 semua dan ya teman, ya, teman teman juga masih mencoba dan saya menarikkan, semoga asalnya, saya menarikkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton